Hai narasi people, sarapan informasimu hari ini bakal ditemani dengan kude borang mulia di narasi pagi. Pertama, ada jaksa agung yang larang terdakwa pakai atribut keagamaan, demo petani sawit, dan krisis BBM di Sri Lanka. Selain itu, ada juga Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk Singapura, dan kericuhan yang terjadi di prosesi pemakaman pemuda Palestina. Berikut informasi selengkapnya. Jaksa agung ST Burhanuddin melarang terdakwa mengenakan atribut keagamaan yang sehari-harinya tak mereka gunakan di ruang sidang. Hal ini dilakukan agar tak ada pemikiran di tengah masyarakat bahwa atribut keagamaan hanya dipakai pelaku kejahatan pada saat tertentu saja. Kebijakan ini diambil karena Burhanuddin geram melihat kelakuan sejumlah terdakwa. Banyak dari mereka yang mendadak pakai atribut keagamaan seperti peci ataupun hijab demi persidangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, berujar bahwa instruksi ini telah disampaikan Burhanuddin kepada seluruh jaksa di Indonesia. Imbawan itu sudah disampaikan jaksa agung saat halal-bihalal pada Senin 9 Mei 2022 kemarin. Menurutnya, saat persidangan para terdakwa cukup memakai pakaian yang rapi dan sopan. Mantan Jaksa Pinangki, Sirna Malasari yang terjerat kasus luap pernah melakukan ini. Sebelum jadi tersangka hingga diperiksa penyidik, ia selalu tampil tanpa hijab. Namun, saat kasusnya bergulir di persidangan, ia terlihat mengenakan hijab. Well, kalau kamu gimana? Setuju gak sama Imbawan Baru Pajaksa Agung? Gara-gara larangan ekspor CPO dan Migor, para petani sawit menggelar aksi di depan kantor Kemenko Perekonomian selasa 17 Mei 2022. Aksi ini diinisiasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo. Mereka mengeluh sudah rugi hingga total 11,4 triliun rupiah karena hasil panentak terserap di tengah larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Di depan kantor Kemenko Perekonomian, masa APKASindo membawa oleh-oleh kelapa sawit yang tak laku di satu mobil pika penuh. Orator di atas mobil komando mengatakan ini adalah oleh-oleh untuk air langga. Pasalnya, sawit ini sudah tak laku imbas larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Ada sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah. Mulai dari meminta perlindungan dari dampak turunnya harga TBS sawit, hingga meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian untuk merevisi permenta nomor 1 tahun 2018 tentang tataniaga TBS. Harga tandan buah segar atau TBS jatuh bebas. Dari harga awal Rp4.800 per kilogram menjadi Rp1.000 per kilogram. Mereka mengklaim tak ada pabrik yang mau membeli TBS karena tangki penimbunan sudah penuh. Sebanyak 6,58 juta ton TBS pun jadi rusak karena tak diserap oleh pabrik. Ini bikin para petani kehilangan mata pencaharian mereka. Soal petani sawit yang kehilangan mata pencaharian juga terjadi di Bengkulu. Ini dipicu sengketa klaim lahan antara petani dengan perusahaan. 12 Mei 2022, 40 petani sawit di Kabupaten Mukomuko Bengkulu ditangkap. Mereka terhimpun dalam perkumpulan petani pejuang bumi sejahtera kecamatan Malindeman. Mereka semua ditangkap saat memanen buah kelapa sawit di lahan yang diklaim milik mereka. Namun, lahan tersebut juga diklaim milik PT Daria Dharma Pratama. Penangkapan ini ramai dibicarakan. Sederah tokoh intelektual, aktivis hingga politikus nasional bahkan siap menjadi penjamin 40 petani itu. Pelarangan ekspor CPO dan MIGOR ini benar-benar berdampak ke kehidupan para petani. Semoga pemerintah mendengar dan apapun solusinya, kuharap kondisi bisa kembali seperti semula. Pasokan BBM di Sri Lanka habis akibat krisis ekonomi di negara tersebut. Antaraan panjang pun terlihat di tempat pengisian bahan bakar. Krisis yang melanda Sri Lanka masih belum tertangani. Senin 16 Mei waktu setempat, Perdana Menteri Sri Lanka yang baru Rani Lwi Kremasinggi mengumumkan negara itu dilanda krisis BBM. Antrean bahan bakar yang panjang telah memicu protes anti pemerintah selama berminggu-minggu. Di Kelombo, Ibu Kota Sri Lanka, antrean panjang tak terhindarkan. Untuk mengisi BBM, pengendara bahkan harus menunggu lebih dari 6 jam. Saat ini, pengiriman BBM melalui jalur kredit India sudah sampai di Sri Lanka. Namun, BBM belum didistribusikan secara merata. Ranil menambahkan bahwa pemerintah juga gak punya cadangan dolar untuk mengimpor BBM, meski ada sejumlah kapal yang menunggu di luar pelabuhan Kolombo untuk ditebus. Merespons hal ini, Menteri Energi Sri Lanka, Kancana Wijesekera pun meminta masyarakat untuk menunggu di rumah hingga stok BBM terpenuhi kembali. Ranil menyebut bahwa Sri Lanka membutuhkan 75 juta USD dalam valuta asing untuk membayar impor penting termasuk obat-obatan esensial. Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Kekurangan devisa menyebabkan inflasi yang meraja lela, di mana inflasi di sana mencapai 17,5 persen. Harga bahan pokok dan BBM rangkak, hingga stok obat-obatan menipis. Krisis tersebut buat gelombang protes masyarakat terus bergulir. Untuk menuntut pengunduran diri Presiden Raja Paksa, yang berpuncak pada pengunduran diri kakak laki-lakinya mahinda Raja Paksa sebagai Perdana Menteri pekan lalu. Hal ini menyusul bentrokan antara pendukung pemerintah dan pengunjuk rasa yang menewaskan 9 orang dan melukai 300 orang. Krisis di Sri Lanka agak kelar-kelar nih. Semoga pemerintah Sri Lanka bisa segera ketemu solusinya agar krisis cepat meredah deh. Yang lagi heboh nih. Melalui laman Instagramnya, Ustadz Abdul Somad mengaku dideportasi dari Singapura. Gimana kebenarannya? Dalam unggahannya 16 Mei 2022 lalu, Ustadz Abdul Somad mengunggah foto dan video saat berada dalam ruangan sebelum dideportasi. UAS mengaku datang bersama keluarga dan sahabat dalam rangka liburan. Bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sohih, betul, bukan hoax. Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi, pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi, yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. Setiba di terminal ferry Tanah Merah Singapura dan melewati proses pemeriksaan, ia segera dipisahkan dari istri, anak, serta sahabatnya. Ia juga dipindahkan diperiksa ke dalam ruangan kecil. Setelah ditahan beberapa jam, ia dan keluarga dipulangkan ke Indonesia menggunakan kapal MV Brilliance of Mayestik dan tiba di terminal pelabuhan internasional Batam Center pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, menyangkal bahwa pencerama itu dideportasi dari imigrasi Singapura. Menurutnya, itu bukan deportasi, melainkan menolak kedatangan alias notulan. Menurut Kementerian Luar Negeri, penolakan kedatangan ini murni datang dari kebijakan imigrasi dan pemerintah Singapura. Akademisi Hukum Internasional Hikmahan Tojuwana menyebut apa yang menimpa UAS adalah halumrah, dan bisa terjadi pada siapa saja. Pemberian akses masuk negara murni kedaulatan negara bersangkutan dan tidak bisa digugat oleh hukum internasional. Sebuah negara punya kedaulatan, dan atas kedaulatan itu negara bisa menentukan siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk ke negara tersebut. Nah tentu, atas dasar kedaulatan di sini berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang ada di negara tersebut dan penilaian subyektifitas dari si pemberi, si pendapat yang memberi izin untuk masuk itu. Nah itu secara hukum internasional itu tidak bisa dipertanyakan. Karena apa? Itu merupakan kedaulatan dari negara tersebut yang dia tidak perlu mendisklus. Sebenarnya tidak ada tempat untuk komplit. Sekali lagi, yang seperti saya katakan, ini masalah kedaulatan suatu negara. Itu sudah final yang kita harus pahami, dan ini bukan masalah segedar Indonesia, tetapi karena sudah menyangkut antara negara juga kita harus pahami, yang akan terlalu terburu-buru untuk bereaksi. Pemerintah Singapura lewat Ministry of Home Affairs mengeluarkan alasan tidak diizinkannya Abdul Somad masuk Singapura. Menurut Singapura, Abdul Somad sering berceramah dengan isi yang ekstrim, mendukung kekerasan dan anti-keberagaman. Ini menurut aturan Singapura adalah hal terlarang. Sebelumnya, ada sejumlah warga negara Indonesia yang ditolak masuk ke sebuah negara. Mulai dari Felix Siaw yang dicekal di Bandara Houston, Amerika Serikat, Ustadz Solmet yang ditahan di Bandara Canggi, Singapura, hingga Ustadz Abdul Somad yang pernah dideportasi dari Hong Kong. Selain itu, di kalangan pejabat pemerintahan pada tahun 2017, Panglima Tayani saat itu, Jenderal Gatot Nurpantio juga pernah ditolak masuk Amerika Serikat. Padahal pihaknya diundang untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization di Washington, D.C. Setahun sebelumnya, pada 2016, Menlu Red Nomarsudi juga tak diizinkan ke Palestina oleh Israel ketika hendak melanti Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina. Kalau kedaulatan Singapura bilang begitu, mau gimana lagi kan? Sabar ya Pak Ustadz, mau liburan malah pusing dilempar sana-sini. Polisi Israel dilaporkan menyerang prosesi pemakaman seorang pemuda Palestina di Yerusalem Timur. Senin 16 Mei 2022, Bentrok meletus antara pasukan Israel dan pelayat Palestina di dekat kompleks masjid Al-Aqsa. Mereka menembaki ambulans dan pelayat yang sedang berbaris dengan peluru karet dan gas air mata. Bentrok berlangsung selama upacara pemakaman Walid Sharif, pemuda Palestina berusia 23 tahun. Setidaknya 71 pelayat menderita luka-luka akibat peluru karet berlapis baja, pemukulan, granat kejut, dan tabung gas air mata termasuk 13 yang memerlukan rawat inap. Kepolisian Israel mengklaim warga Palestina yang hadir menembakkan kembang api dan melemparkan batu ke arah aparat. Walid Sharif dinyatakan meninggal setelah menderita cedera kepala serius pada 22 April 2022 lalu. Saat itu polisi Israel menembakkan peluru karet ke arah demonstran Palestina yang dituduh Israel melempar batu di tempat suci di Yerusalem. Jenasanya ditahan oleh otoritas Israel sampai diserahkan kepada keluarganya pada Senin pagi. Ini merupakan kali kedua pasukan Israel menyerang prosesi pemakaman. Sebelum ini mereka juga melakukan hal serupa terhadap konvoy pemakaman jurnalis Al-Jazira Shireen Abu Aklah yang terbunuh di tepi barat 11 Mei 2022 lalu. Jenis kekerasan dalam bentuk apapun mesti dikutuk sekeras-kerasnya. Sekali lagi turut berduka kepada Walid Sharif, Shireen Abu Aklah dan keluarga yang ditinggalkan. Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Besok narasi pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.